oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman teman semua pada video kali ini kita akan membahas mengenai instalasi hidroganik yang saya buat ini mungkin teman teman belum tahu ini instalasi hidroganik dan dibawahnya tidak ada apa apa sebenarnya instalasi ini saya ambil airnya itu dari kolam yang ada di sebelah sana di pojokan sana nah ini untuk selang inputnya jadi seperti ini ke bawah kemudian ke atas sana itu kolamnya di sana ya kan nah ini ada yang tersumbat ini dikarenakan pompa saya itu tidak ada penyaringnya jadi langsung saya celupkan ke kolam dan langsung saya alirkan ke instalasi ini untuk diameter lubangnya ini tidak saya ubah tetap sama dengan yang dulu seperti biasa ukurannya kera kera segini ukuran apa itu sedotan jadi inputnya dari sini ini ini ada sekitar 460an detik nah untuk outputnya seperti ini nah ini yang kemarin itu kan kesana jalurnya nah ini kita langsung ke kolam ini untuk output dan itu untuk inputnya nah jadi ikan-ikan disini saya kasih makan ini ini namanya mata lele ini pakan alamu dan ikan juga sangat suka sekali dengan ini nah ini untuk inputnya jadi selain untuk input ini juga untuk penghasil oksigen dalam kolam ini saya menggunakan pompa Yamano WP105 yang 3 meter itu ya speknya itu ketinggian 3 meter kemudian 60 W itu lebih dari cukup ya saya rasa nah sangat kencang sekali ini dan ini untuk inputnya jadi jadi saya buat seperti itu sebenarnya saya akan buat di area sini tapi karena ini belum panen jadi saya pakai yang disitu kenapa kalau tidak disini karena yang disini itu inputnya kecil jadi agak susah kalau disana kan sudah besar sudah lubangnya sudah besar dan tinggal dan tinggal kasih botol ini semuanya saya tanami padi jadi jadi untuk mengikuti update perkembangannya ini silahkan subscribe channel ini ya supaya tidak ketinggalan video terbaru mengenai padi droganik ini 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 yang bersumpat bisa kita beginikan langsung lancar kembali jadi kalau hujan itu yang tidak ada kerahnya jadi langsung masuk ke kolam ikan lalu hujan tidak seperti yang instalasi seperti ini oke ya untuk pipanya sendiri ini menggunakan pipa 2,5 dim dengan jarak 15 cm 15 cm nah nanti kita akan coba apakah ini berhasil ya untuk digunakan budaya padi secara hidroganik contohnya dan untuk kolamnya sendiri itu tidak saya tidak menggunakan pupuk tambahan apapun jadi memang murni ikan saja dan murni pemanfaatan kotoran ikan nah saya akan coba lihat ppmnya kira-kira berapa sih ppmnya ya apakah apakah mampu apakah mampu untuk memenuhi kebutuhan sayurannya merah sayurannya merah sayurannya padi ppmnya ppmnya diangka 300an ya 367 cukup rendah juga cukup rendah ya cukup rendah ya tapi gak apa kita akan coba terus dengan ppm segitu apakah mampu untuk menunjang pertumbuhan padi ini ini benar-benar tanpa tambahan pupuk apapun ya jadi kalau misalkan ini berhasil nanti akan saya coba untuk nanam sayuran nah kalau sayuran berhasil maka kita tidak perlu memakai pupuk yang beli lagi jadi gratis dari kotoran ikan kalau ini kan masih pupuk beli ya jadi ada kos tambahannya ini juga saya isi ini ada seledri yang satunya selada ini ada selada dan kale nah disini saya untuk nanam padi untuk uji cobalah soalnya saya itu penasaran sekali ya apakah kok bisa gitu padi ditanam di media botol kemudian tanpa pupuk saya penasaran dan saya coba nanti hasilnya apakah bagus atau enggak jadi saya disitu kesana ya memakai pipa ukur setengah pipa ukur setengah dan tandonya ini saya pakai yang untuk di samping jalan sana di pipa dua dim seperti itu oke mungkin cukup segini aja untuk video kali ini saksikan terus episode berikutnya mengenai padi hidroganik ini saya akan upload setiap badinya tentunya terima kasih dengan menonton video ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh